Pertanyaan tuh simpel banget, kok bisa seorang Peggy yang seorang buruk bangunan ini mampu membuat delapan tersangka yang udah di dalam penjara itu merubah BAP-nya. Penangkapan Peggy ini tetap tidak ada transparansi atau ditutup-tutupi, malah masyarakat semakin tidak percaya walaupun Peggy sudah ditangkap. Akhirnya setelah 8 tahun lamanya, Peggy Setiawan alias Perong yang diduga salah satu dalang dari kasus Vina ditangkap pada 21 Mei di wilayah Bandung. Peggy diketahui saat ini berusia 30 tahun, yang dimana waktu kejadian 2016, ia masih berusia 22 tahun. Peggy diduga menyamar sebagai pekerja kulit bangunan untuk menutupi jejaknya. Waduh-waduh, berdasarkan informasi yang beredar, Peggy adalah pentolan gemotor yang menghaom Vina dan Eki. Disebutkan pula jika Peggy yang menyukai Vina namun cintanya bertepuk sebelah tangan dan sempat diludahi oleh Vina. Peggy juga sempat disebut-sebut sebagai anak anggota kepolisian. Ada pula yang menyebutkan sebagai anak pejabat tinggi. Namun kabar ini sudah dibantah oleh pihak kepolisian. Terbaru polisi menyebut Peggy bekerja sebagai kulit bangunan di Bandung. Meskipun begitu, masih banyak dari netizen yang belum percaya soal Peggy atau Perong yang katanya sudah ditangkap. Karena ada sebuah kejanggalan yang dimana sosok Peggy atau Perong tidak dilihatkan sama sekali. Mulai dari penangkapannya, gimana mukanya, dan biodatanya. Karena itulah banyak dari netizen yang masih belum percaya akan penangkapannya pada 21 Mei. Apalagi ada sedikit perbedaan bentuk rambut yang katanya keriting, namun di foto malah sebaliknya. Diketahui alasan polisi menutupi sang pelaku Peggy alias Perong karena beralasan untuk penelusuran yang lebih mendalam. Dan inilah tanggapan dari netizen soal beberapa kejanggalan dari penampakan sosok Peggy, pelaku Vina Cirebon. Setelah ditangkapnya Peggy oleh pihak kepolisian, banyak mungkin masyarakat yang bertanya-tanya, apakah itu memang Peggy atau bukan? Sebab belum ada di publikasikan fotonya atau wajahnya. Jadi mungkin di sini masyarakat dan juga keluarga Vina ini mengharapkan transparansi pihak kepolisian. Penangkapan EGI ini itu harus terbuka, terbuka di media, terbuka kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan transparansi pihak kepolisian dalam penangkapan Peggy dan sisa pelaku lainnya. Dengan begini akan lebih percaya lagi kepada pihak kepolisian. Tapi jika memang penangkapan Peggy ini tetap tidak ada transparansi atau ditutup-tutupi, malah masyarakat semakin tidak percaya walaupun Peggy sudah ditangkap. Supaya masyarakat yang selama ini menduga-duga pelaku tidak berkelanjutan lagi melakukan itu. Dan kalau boleh pihak dari EGI yang ketangkap ini harus dipanggil, dimintai gerangan. Apakah selama ini mereka terlibat untuk melindungi EGI, jangan sampai nanti masyarakat menduga-duga ke yang lain bahwasannya itu bukan Peggy. Terima kasih telah menonton! Kayak ngerasa rekam jejaknya gak ada pernah keterlibatan gitu sama lemerahum, Bina, EGI, ataupun bahkan yang terdakwa. Yang terdakwa ini akunnya udah kita incer-incer. Tapi gak pernah nih ketemani muka. Ya asumsi gue aja mudah-mudahan gak salah tangkap lagi ya. Kayak sisa kata-tata ngakunya. Gak tahu. Oke akhirnya ditangkap juga nih pelaku ke Vina setelah 8 tahun, senyap dan juga 8 tahun bersembunyi. Dia otak pemerintah dan Vina kasus yang lagi viral dimana dia melakukan pelaku dan juga... Tapi ada yang berbeda dari datanya si Peggy ini. Peggy ini diduga anak seorang polisi yang jabatannya tertinggi sehingga dia itu bisa mampu bersembunyi kemana saja. Sebenarnya info terbaru yang dirilis, Peggy ini bukanlah seorang anak tertinggi polisi dan dia ini merupakan buru bangunan yang bekerja di Bandung. Pertanyaan tuh simpel banget kok bisa seorang Peggy yang seorang buru bangunan ini mampu membuat 8 tersangka yang udah di dalam penjara itu merubah BAP-nya. Sebenarnya siapa sih si Peggy ini? Benarkah dia seorang buru bangunan? Atau ini timbul lagi spesifikasi dari masyarakat, benarkah salah tangkap orang lagi? Oke sebenarnya bukan salah tangkap tapi diduga salah tangkap. Nah sekarang sisa 2 tersangka. Hari ini dihebohkan dengan Peggy yang tertangkap di Bandung. Tapi bukan itu ya, bukan itu yang mau aku kasih tau ke kalian. Tapi kalian wajib tau, diantara judul-judul berita-berita yang lainnya, hanya ada satu media yang menurut aku judulnya itu sangat-sangat luar biasa. Kalian bisa baca, mengapa polisi baru tangkap Peggy yang diduga setelah 8 tahun? Satu-satunya media yang sangat luar biasa ini menurut aku guys ya. Dia berani loh ya, dia berani. Kenapa? Kalau kita juga sebagai masyarakat deh ya, kita sebagai masyarakat coba deh. Akhirnya kita berpikir, iya juga. Kenapa? Ya, setelah 8 tahun dan sekarang digembar-gemborkan setelah filmnya Vina itu ditayangkan. Baru sekarang menemukan titik terangnya satu DPU tertangkap Peggy alias Perong. Coba, kalau kalian tidak percaya, buka deh di Google itu. Semua itu membicara Peggy tertangkap di Bandung. Ini polisi berhasil tangkap. Demi apa coba bayangin? Nih, udah langsung ketangkep dong DPU-nya kasus Vina. Gue cuman jadi khawatir gitu. Masa iya butuh film ya, terus butuh netizen, dan butuh hotman Paris untuk ngebongkar ini semua. Baru jalan tuh ke polisian. Gue bingung gitu loh. Masa iya sih? Jadi bener loh, jadi netizen itu sebenernya tuh adalah hal yang cukup berat juga loh. Beneran. Kalian sadar gak sih kekuatan kita sebagai netizen gitu loh? Cuman kita gak punya cukup waktu, kekuatan, dan juga algoritma ya untuk memviralkan semua kasus gitu. Terutama ini Vina yang kasusnya tuh udah 8 tahun ya selama ini gitu ya. Sampai orang udah pada lupa. Kalau gak gara-gara film ya, kalau gak gara-gara film, kalau gak gara-gara netizen, kalau gak gara-gara Bang Hotman Paris, ini bakal kuungkap gak sih? Tapi masa iya semua hal yang sanggup total sama hukum harus kayak gini? Harus viral dulu? Please lah, ini ada something yang super duper wrong. Ada sesuatu yang sangat salah dengan sistem penegakan hukum di Indonesia gitu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.